Pesawat terbang Lion Air tujuan Bengkulu, Jakarta melakukan pengalihan pendaratan atau divert di Bandara Internasional Sultan Mamut Badarudin II, Palembang. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan di bagian mesin pesawat. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT631 tujuan Bengkulu, Jakarta melakukan pengalihan pendaratan ke Palembang, tepatnya di Bandara Internasional Sultan Mamut Badarudin II. Supervisor Lion Air Bandara SMB2 yang ditemui membenarkan adanya pengalihan pendaratan atau divert pesawat Lion Air JT631 ke Bandara SMB2, Palembang. Hal itu dikarenakan keputusan pilot yang mana tidak memungkinkan untuk mendarat aman di Bandara Fatmawati Bengkulu. Namun demikian, Supervisor Lion Air Bandara SMB2 belum bisa memberikan informasi jelas dan terperinci terkait penyebab pesawat melakukan pengalihan pendaratan di Bandara Udara SMB2. Ditambahkan, kini pesawat Boeing 737 JT631 tujuan Bengkulu, Jakarta yang membawa penumpang 168 orang dan 7 kru mendarat secara normal di Bandara Udara Internasional Sultan Mamut Badarudin II, Palembang pada pukul 9 pagi. Kini, seluruh penumpang yang menempati waiting room Bandara SMB2 telah dilanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta pada pukul 11 siang.